Yang pemisah kepolisian dari Polres Tebo mengawal ketan jalannya mediasi antara warga dan perusahaan batubara mesawar dilakukan pasca warga Simpang Niam melarang seluruh anggutan batubara melintasi jalan desa. Sabtu pagi 17 Juli, warga Simpang Niam dan sejumlah perusahaan batubara melakukan mediasi di kantor camat tengah Ilir. Rabat kali ini dikawal langsung ke Polres Tebo AKPP Gunawan Trilaksono untuk memastikan busawarah berjalan dengan lancar. Busawarah pun berjalan dengan alot pasalnya baik warga maupun perusahaan sama-sama tidak mau mengalah. Bahkan kedua kelompok ini sempat bersitegang urat dan nyaris adu jotos namun cepat dilerai. Kakan Kisbang Pol Tebo Sugiyarto berkatakan ada tiga poin yang telah disepakati. Di antaranya trup pengakun batubara boleh melintas dari pukul 2 malam hingga 6 pagi. Pihak perusahaan harus menyiram jalan dengan air sejak pukul 7 pagi hingga 9 malam. Dan terakhir melakukan perbaikan jalan secara berkala. Jika perusahaan melanggar kesepakatan ini, maka pihak perusahaan akan dimintai klarifikasi. Bahkan bisa menjadi landasan untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kalau tidak terpenuhi akan kita panggil lagi, kita mintai pertanggung jawaban. Saksinya tidak ada? Saksinya tidak ada karena ini kan kesepakatan dengan masyarakat. Kalau itu tidak mengandung hukum, tetapi nanti bisa saja. Kalau ini tidak dipenuhi bisa saja mengandung ke hukum dengan tuduhan ingkar. Landasannya itu ya? Iya. Kapolres terbuat AKPP Gunawan Trilaksono mengatakan, jika ada pelanggaran yang dilanggar, tentu ada hukum yang sengaja berbuat dan sanksi akan diberikan kepada hukum itu sendiri. Selain itu, pihak perusahaan dipinta memasang CCTV di beberapa titik agar mereka mengetahui sopir yang nakal. Tadi kami sudah arahkan pembuatan CCTV, jadi itu hanya hukum, tidak menyeret, melebar kemana-mana sehingga timbul dampak yang luas. Jadi nanti kami sudah arahkan bagaimana itu tidak, kalaupun ada satu dua hukum yang bikin kegiatan yang diluar dari kesepakatan itu yang diarahkan pada hukumnya itu.